jadi penumpukan sepertinya soalnya kalau kita lihat dari circle tadi dari arah bawah ya pas yang penumpukan harusnya dari bawah dan kemungkinan besar akan ada yang melipir ke searah kiri untuk ngambil tempatnya Aura karena tadi kan sisinya Aura kosong banget tuh jadi banyak banget tim yang kemungkinan besar kalau masuk ke pertahanan Aura dan victim sedang melakukan rotasi ban sudah mulai pecah main berarti tadi iya bener banget dan kita kembali ke tenara dengan victim disini mereka sudah menahan dari komponnya masing-masing kalau victim sendiri mereka agak cukup menumpuk di rumah jamur sementara rumah jamur itu kan cukup kecil ya untuk dibagi menjadi tiga dan mereka sudah cukup terlok oleh Nara Joyce disini yang sudah mendapatkan informasi tentang tim victim di sisi lain sudah terjadi perbantaian terhadap Lufra sepertinya ada dua tim yang masuk ke dalam pertahanan mereka ya dan Lufra juga harus bergerak ini berarti gantian Lufra harus nabrak kompon orang mendapatkan hari Spotnik mendapatkan last man standing dari Bahampas mobilnya sebelah dan baru terkena spray mobilnya tabrakan sedikit memberikan proses yang lamban ketika mereka rotasi dan ada tabrakan mobil untuk tim mereka tadi bener banget dan seperti disini Aura lebih memilih untuk regrouping untuk mengetahui pastinya dimana Arnold ego berada alter ego berada di belakang mereka dan Aura pun berada di sisi kiri mereka dan kita lihat sekarang untuk di pertahanan dari Nara dan victim sendiri ini tadi victim masih berada di rumah jamur dan sepertinya Oh Zora harus dikembalikan ke lobby oleh Kryzen dan di sisi lain Dranix sudah mendapatkan lima killing spree ya dan Nara juga udah tahu gerakan dari tim-tim yang ada di sekitar mereka karena tadi berada di pinggir circle di arah bawah untuk circle yang keempat bluzone yang sudah mulai bergerak kembali ini gila ini enak banget nge-cash kalau circle-nya di cepetin kayak gini jadi kayak percepatannya enak gitu ya percepatannya enak banget dan kita bakal ngeliat fight yang konten yang bertubi-tubi setelah satu fight akan datang fight lain karena semua tim akan melakukan rotasi dan arah rotasinya itu bisa aja bertumpuk di satu titik seperti yang sekarang sekarang terjadi dan kita lihat ayoji Gangsta mendapatkan high ground ya dia mengamankan sisi circle lalu itu Nara juga sudah mendapatkan lagi Genesis dogma oke Genesis dogma dalam bahaya ada victim juga yang sudah mendapatkan mereka mereka sepertinya terhimpit oleh dua tim oke mobilnya nah itu udah dua duga bakal ditembak Morphy dengkulnya terkena satu peluru dari M24 yang sangat penyakitkan terudah sempurna darah bubu dan ini berbahaya tentunya mobil meledak darahnya satu persen untuk seorang bubu untung ini udah melakukan boosting ada sedikit hilingan yang terjadi karena ada boosting dari seorang bubu dari EX melakukan push di belakang ada yang menembak set up yang tidak terlalu rapi dari tim EVOS iya bener banget sementara disini KZ dibawah Smoke sudah meng-lock posisi dari Floral yang berhasil mem-backup teman-teman dari gig oke dan serkalnya Swoon sudah mulai bergerak lagi ke arah yang sangat kosong dimana hanya ada airdrop di dalamnya kita kembali lagi ke EVOS ya udah mulai balik lagi ke EVOS tiga pemain kenok hanya KZ yang tersisa wow wuhh dapatkan angle ke arah Floral dan ini bakal confirm untuk mendapatkan kenok KZ waduh tiba-tiba ada keluar meleduk menuju ke arah lobby EVOS harus puas di posisi kedua belas ya padahal tadi ke posisi dari gig sendiri sudah cukup tertekan oleh EVOS dimana EVOS sudah berhasil mengkenokkan dua orang dari gig dan dirush tiba-tiba sayang seperti kata kata pasta tadi setupnya tidak terlalu rapi dari EVOS ya karena mereka tadi datang terus tiba-tiba langsung panik karena ada dua tim yang ada di sekitar mereka dan kali ini harusnya yang panik adalah Dranix karena Geek punya high ground yang lebih tinggi dibandingkan Dranix yang barusan datang ke arah mereka tapi Victim juga sudah mulai terpantau Joyce mendapatkan angle dan informasi ke arah tim Victim tapi mereka kayaknya belum tahu karena belum ada kenok ataupun open fire yang dilakuin sama Nara ya bener dan kembali lagi ke tempat posisi Dranix dengan Geek fam disitu di depannya juga sudah ada Onyx sementara Bung Poker terisa sendiri yang saja tidak bisa diselamatkan lagi harus puas di posisi ke-10 oke dan kembali untuk Nara harus melakukan rotasi circle-nya sudah mulai mengecil kembali ke face ke-6 Onyx alvirlo sudah berhasil mendapatkan satu Kryzen tersisa tiga saja disini Moza sudah mendapatkan vision menuju alvirlo apakah langsung dia nggak ngeliat what dia nggak ngeliat itu free shoot waduh didetekin dulu dong Astaga dan langsung saja di spreadan oleh Moza apakah berhasil dan ternyata tidak Moza yang harus tertekan what happen sementara ada balasan balik dari Liza disitu Onyx yang satu saja ada Raniq disitu langsung membalaskan counter-attack terhadap Liza what satu lawan satu sekarang terjadi pasta ya aku nggak ngerti apa yang terjadi dengan Dranix hanya menyisahkan Ucup dan Moza untungnya masih bisa direvive gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Dranix ngelepasin satu pemain Onyx yang jelas-jelas free shoot tadi dan ini bakal dipus satu orang sudah mulai berhasil direvive-kan satu lawan satu one on one di arah pohon berlambatkan satu orang berikutnya backup yang terlambat dari arah Onyx mungkin ini bakal menjadi akhir untuk KP yang berada sendirian di pertahanan dari Dranix Liza bleeding out begitu saja ini bakal langsung dieksekusi sementara Ucup harus segera bergerak ambil item seperlunya jadi dia bakal menggunakan boosting-an dan juga first aid kit terlebih dahulu ini Blue Zone yang kelima dimensinya udah bukan kaleng-kaleng lagi hands juga sudah mulai tertangkap aura mendapatkan korban berikutnya dari alter ego ya dan sepertinya disini Ucup sudah tidak bisa terselamatkan lagi sementara ada hujan peluru menuju ke Onyx sisa satu saja Onyx-nik di belakang pohon sudah kebakar oleh Blue Zone juga DPS-nya sangat sakit sekali cukup berbahaya karena sudah ada satu orang yang di depan mereka dan lagi-lagi Nara harus ternock down tersebut satu saja Joyce disini menjadi cacing di belakang bagi apakah sempat untuk mengelarikan diri ya dia harus fokus ke belakangnya dulu sih dia antara mau nyelamatin atau mau perang tapi kini dia bakal tetap perang Anthem sudah pasti bakal bleeding out ini hanya menyisakan Joyce seorang saja last man standing dari tim Nara enam tim tersisa dengan 16 orang yang masih hidup hanya dua tim yang masih bisa bertahan dengan full squadnya Aura dan juga Geek Fam ya bener banget sementara Geek masih mendapatkan compound tapi sayangnya komponitor dibagi kepada Morfet dan bubu sementara dari alter ego sendiri melakukan split mendapatkan vision yang lebih baik lagi lebih luas lagi dan kita lihat di sini victim tersisa tiga orang saja sudah mengamankan tiga poin kill ini circle terakhirnya di open field banget pasta ya dan itu semuanya harus bergerak masuk sama halnya seperti Aura walaupun jarak mereka enggak terlalu jauh tapi dari circle yang ke-6 ini belum ada satu-satu pun tim ataupun player yang masuk ke dalam circle ya dan nampaknya Badru pun sudah mulai terlok di luar sudah tidak bisa berbuat apa-apa melainkan mereka harus melakukan set up smoke agar bisa menyelamatkan temannya dan kembali lagi menjatuhkan satu dari IOG dan langsung saja ditabrak apakah terjadi di spray down Jackhead harus tumbang oleh Ludens oke pindah lagi Fajar melakukan backup menuju ke Jackhead dan tidak bisa diselamatkan harus menewaskan tiga temannya dari victim ya itu gue rasa tadi tinggal dilewatin gitu aja ini jadi tempat yang enak banget untuk Aura Jaiden benar-benar mendapatkan kill yang lumayan banyak tiga kill sudah dikumpulkan enam total kill dari tim Aura enam untuk Aura Geek mengumpulkan lima hanya berbeda satu poin saja sementara Joyce yang menjadi pemain terakhir dari narah bergerak dengan sangat lamban dan akhirnya dia udah ngelihat satu pemain tadi yang sangat terbuka belum ada open fire dan Ken dengan car 98 nya langsung mengontrol bagian lain ini bakal menjadi close combat antara Geek Fam dan juga Alter Ego yap Alter Ego yang sepertinya tidak berhasil memenangkan fight nya mereka harus puas di posisi kelima empat tim yang tersisa dari narah cuma tinggal Joyce dari victim cuma tinggal Fajar sementara Geek Fam dan juga Aura masih dengan empat pemain mereka itu harusnya yang kenok masih bisa di revive ya bener banget dan disini Rosa sudah melakukan setup juga sementara sambil menunggu Geek Fam merevive temannya yang ada tertumbang di belakang yang berhasil di-revive masih full tim Aura dengan Geek dan lagi-lagi ditumbangkan kembali satu orang dari Geek Fam yaitu Morve langsung saja ditamatkan mendapatkan kill point tambahan untuk Aura Oke sekarang pelan-pelan menjadi sedikit lebih pasif dan tidak Aura Roset tidak akan membiarkan satu player dari Geek Fam merangkak begitu saja di open field langsung melakukan setup smoke lagi agar bisa push ke dalam smoke ya ini udah tinggal kayaknya kayaknya bakal jadi chicken untuk Aura lagi deh ngeliat 411-10 kill untuk tim Aura what a nice play main dari mereka semua bermain dengan bagus sekali untuk Aura kali ini 411 ini udah pasti bakal dicek karena ngeliat smoke yang tiba-tiba muncul nggak mungkin nggak mungkin smoke muncul tanpa ada yang melakukan setup Yes bener banget ada smoke ada manusia di sini langsung saja kita lihat Ken sudah melakukan rotasi dia mau mencari pundi-pundi kecil tambahan ini Aura sih udah bakal percaya diri banget karena mereka masih full-team dan dia tahu musuhnya berarti tinggal dua saja dan kita lihat menjadi semakin pelan ya dan ternyata Larus langsung kembali ke lobby dari Fajar kita lihat Joyce Risa sendirian saja di belakang airdrop akan langsung dirash dari berbagai arah dari semua Aura langsung melakukan spray masih bisa melakukan counter-attack what a nice play langsung dilindas begitu saja dan winner-winner chicken dinner untuk tim Aura sekali lagi Wah gila mereka bermain dengan sangat berapi-api